Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good people semua Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Di channel saya ini Saya akan berbagi template PowerPoint yang keren-keren ya Ini adalah salah satu contoh Slide untuk pembukaan Untuk judul Presentasi teman-teman dengan Efek separa lag seperti ini Silahkan buat teman-teman Yang baru ketemu dengan channel saya Subscribe channel saya Untuk mendapatkan update Update dari saya desain PowerPoint Yang keren-keren ya Karena saya akan terus berbagi Templatenya secara gratis Bunyikan loncengnya Supaya dapat peringatan apabila Saya mengupdate video terbaru Dan desain terbaru Buat teman-teman yang selama ini kesulitan Membuat desain presentasi Yang keren Semoga dengan menonton channel saya Merasa terbantu Mendapatkan ide-ide untuk mendesain PowerPoint dan presentasi Persentasinya tambah keren Habis Ayo kita ikuti Jangan sampai di skip ya Supaya teman-teman bisa membuat Seperti ini Saya akan membuat Contoh presentasi keren Masih untuk judul presentasi ya Dengan efek parala Dalam bentuk yang lain Ikuti dari awal sampai akhir Bagaimana menganimasikannya Sehingga teman-teman Good people semua bisa membuat Judul presentasi yang keren Oke kita mulai saja dari File baru Pertama sekali saya akan membuat Bentuk yaitu Kita pakai bentuk yang ini ya Yang lancip ya Segi 4 Seperti ini Saya akan pelan-pelan Langkah demi langkah Sehingga teman-teman semua Bisa mengikutinya ya Oke saya rasa cukup Se Gini saja Lancipnya ya Tidak terlalu lancip Oke saya klik kanan Format set Kita hilangkan Garisnya no line Kemudian saya duplikat Ctrl D Kita ganti warnanya Supaya tidak bingung Dan saya kurangi Transparansinya Oke Saya akan memotong Sebelah sini Kenapa saya tidak Merubah disininya Karena Supaya bentuk Lancipnya sama ya Kita tidak usah Merubah Cukup dengan memotong Saja bagian belakangnya Kita pilih Bentuk segi 4 Oke Klik yang ini Klik yang ini Format Kita potong ya Subtract Seperti itu Kemudian yang ini Kita duplikat lagi Ganti warnanya Yang kuning Supaya kelihatan Kita cek Oke Kita potong lagi Insert Bentuk segi 4 Klik yang kuning Pilih yang biru ini Kita Subtract ya Oke 1 2 3 Ya teman-teman Oke Saya cukupkan 3 saja Kemudian Saya Di belakangnya Akan saya Buatkan Bentuk segi 4 Seperti ini ya Send to back Kita ganti warnanya Hilangkan Garisnya ya Nol lain Nah jadi Ada 1 2 3 4 Bentuk ya Kita Transference Kembalikan Oke Merah Hicau Biru Kuning ya Kemudian Perhatikan Teman-teman Untuk Memformat Backgroundnya Kita pilih disini 4 Yang kosong Format Background Saya pilih Gambar Insert picture Saya akan pakai Gambar Pemandangan Alam ya Kita Lihat Oke Saya akan Pilih yang Ini ya Seperti itu Kita lihat Backgroundnya Sudah Ada Gambarnya Kemudian Yang ini Kita format dulu Sebelum kita Ganti Kita kasih shadow Shadow Kita pilih Yang ke kanan Yang ini Kemudian Distance nya Saya naikkan Ke 6 Poin Oke Yang ini Juga sama Kita kasih shadow Ke kanan Jaraknya Atau distance Kita kasih 6 Poin Dan ini Juga sama ya Ya Seperti itu Kemudian Kita kembali Ke sini Fillnya Kita pakai Semua pakai Slide Background Fill Yang ini juga Yang ini juga ya Teman-teman Pilih Ya Seperti itu Oke Nah sekarang Kita tinggal Animasi ya Klik menu animasi Animation pane Kita aktifkan Yang pertama kali animasikan Adalah Yang ini Kita Yang paling depan ini Kita pilih Play in Kemudian Dari kiri ya Seperti itu Start with previous Durasinya 2 detik Kemudian Teman-teman Disini Saya akan Start Apa Smooth start Kita kasih 1 detik Ya Sama ya Seperti itu Jadi dia pelan Oke Kita copykan Ke belakang dulu Ya Oke Kita copykan lagi Ya Jadi yang Setiga ini Kita animasikan Play in Dari kiri Sementara Yang belakang sekali Tidak usah ya Kemudian kita atur Ini kemunculannya Delay 0, Saya coba 0,50 dulu Terlalu jauh Atau enggak ya Jadi jaraknya Pake 0,5 detik Saya coba Oke Seperti itu ya Teman-teman Saya rasa cukup 0,5 detik Untuk Kemunculannya ya Saya cek lagi Oke Seperti itu Lanjut Kemudian yang belakang ini Ini yang segi 4 Yang belakang ini Kita kasih animasi Grow atau shrink Ya Seperti itu Oke Start with Previous Kemudian durasinya 4 Detik Nah untuk delay Jadi mulainya Setelah ini sampai disini Kita Posisikan di Detik Ke 3 ya Jadi Maksud saya begini Ini Animasi Masuk terakhir Kemudian setelah ini Selesai masuk disini Baru yang di belakang Kita animasikan Grow atau shrink Kita format Grow atau shrinknya Kita cukup 120 saja Ya Seperti itu Kemudian Smooth start 2 detik 2 detik juga Oke Atau 1 detik Atau 1 detik 1 detik boleh ya Jadi 1 detik pertama Smooth 1 detik terakhir Dia smooth juga Kita aktifkan Auto reverse Kemudian kita pilih Repeat until end of slide Ya Kita lihat Ya Seperti itu ya 120% saja Membesarnya Lanjut kita ke sini Saya kasih animasi Grow atau shrink Start with previous 4 detik Kemudian delaynya 0,25 detik ya Kita sama seperti tadi Repeat until end of slide Dan Ini 120% Kita atur Smooth startnya 1 detik Dan smooth end 1 detik Kemudian auto reverse ya Oke Kita Okekan Seperti itu Lanjut yang Ini Kita kasih juga Draw atau shrink Start with previous Durasi 4 detik Dan Kita mundurkan sedikit Untuk delaynya Klik 2 kali Timing Repeatnya Until end of slide Kemudian Efek 120% Kemudian Smooth start 1 detik Smooth end 1 detik Dan auto reverse Kita centang ya Oke Terakhir ini Kita kasih Grow atau shrink Sama ya Seperti tadi Sama teman-teman Ini delaynya Kita mundurkan Ya Ini Until end of slide Kemudian Kemudian 120% Ya Kenapa 120% Supaya Tidak terlalu Besar Karena Jarak Antar Objek Ini Rapat ya Maksud saya Jarak Antar ini Kesini Itu Dekat 120% Saja Coba kita Cek dulu ya Teman-teman Ya Seperti itu Sampai disini Baru ini Membesar Disusul Seperti itu Dan Kembali lagi Ya Oke Oke Ya Sudah Jadi ya Efeknya Sekarang kita Tinggal Membuat Judul Kita Buat Judul Oke Kita Pakai Group Yang Besar Supaya Masih Warna Putih Disini Kemudian Size Size Kita Besarkan Sedikit Saya Duplikat Seperti ini Size Besarkan Lagi Oke Sudah Jadi Nah Sekarang Text Ini Kita Masukkan Ya Dari Boleh Dari Atas Boleh Dari Kiri Ya Teman-teman Saya Coba Animasi Kita Animasikan Dari Atas Ya Playin From Top Ya Seperti Itu Atau Dari Kiri Saja Ya Sama-sama Dengan Itu Seperti Itu Kemudian Start Nya With Previous Hanya Saja Saya Akan Memasukkan Lihat Ini Waktunya Dimundurkan Sedikit Ya Disini Mulainya Mulainya 3 detik Ya Jadi Kita Mundurkan Ketiga detik Pas Setelah Ini Masuk Semua Bentuk Yang Ini Masuk Terakhir Tadi Ini Juga Text Ikut Masuk Ya Jadi Seperti Itu Saya Durasinya Satu Detik Kemudian Saya Akan Kasih Byword Satu Kata Satu Kata Kita Kasih Bounce N Seperti Itu Jadi Akan Kelihatan Seperti Ini Ya Seperti Itu Dan Tadi Affect Byword Jangan Terlalu Rapat Saya Pilih 50% Kalau 10% Tadi Masih Berdekatan Antara Katanya Jadi Kita Pilih 50% Kita Coba Dulu Ya Seperti Itu Ya Teman Teman Lanjut Yang Ini Kita Masukkan Fly In Juga Dari Kiri Star With Preview Hanya Saja Delay Kita Mundurkan Seperti Itu Durasinya Kita Pilih Satu Detik Coba Ya Kemudian Saya Pakai Bounce N Aja Disini Oke Seperti Itu Kita Cek Saya Mau Cek Tata Waktunya Selain Dengan Yang Saya Ingin Oke Masuk 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 Baru Tulisan Masuk Seperti Itu Oke Teman Teman Seperti Itu Kalau Mau Ditambahkan Lagi Grow Silahkan Saya Kasih Shadow Ini Saya Kasih Format Shape Kita Text Options Kita Kasih Shadow Supaya Agak Kelihatan Karena Text Ini Putih Ini Saya Kasih Text Option Kasih Shadow Di Bawah 6 Poin Seperti Itu Jadi Sekarang Kita Lihat Ada Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Kita Coba Lagi Kita Lihat Hurufnya Jelas Atau Tidak Oke 1 2 3 Muncul Huruf Ini Membesar Efek Paralax Seperti Ini Oke Demikian Teman 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 Semua Sekali Lagi Buat Good People Semua Yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Silahkan Di Subscribe Supaya Teman Teman Semua Mendapatkan Update 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 Dari Saya Tidak Perlu Susah Lagi Ketika Membuat Presentasi Cukup Datang Ke Channel Saya Download Templatenya Karena Saya Terus Berbagi Apabila Teman Teman Mau Download Silahkan Cek Di Deskripsi Video Ini Link Saya Kasihkan Untuk Download Templatenya Untuk Cara Membuat Animasinya Teman Teman Berlatih Silahkan Tonton Video Ini Berulang Kali Saya Sengaja Pelan Pelan Saja Membuat Tutorialnya Supaya Teman Teman Bisa Mengikutinya Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh